Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendatangi kediaman Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri pada Senin 22 April 2024 sejak sore hingga malam hari. Selain Ganjar, berkumpul juga para Ketum Partai Politik Pengusung Ganjar Mahfud, Yani PLT Ketum P3 Mardiono, Ketum Perindo Haritanu Sudipyo, dan Ketum Hanura Osman Sabta Oda. Dari pantauankompas.com, Ganjar keluar dari kediaman Megawati pukul 19 lewat 4 WIB menggunakan mobil berwarna hitam. Namun saat ditanya soal isi perbincangan di dalam kediaman Megawati, Ganjar enggan menjawabnya. Ganjar hanya menjawab, safe house saja. Safe house merupakan kediaman Ganjar di Jakarta ketika menyanggupi sesi jumpa pers awak media. Sementara itu, sekjen PDIP Hasto Kristianto keluar dari kediaman Megawati juga menggunakan mobil. Hasto pun enggan berkomentar terkait isi pembicaraan di kediaman Megawati. Di kantor DPP PDIP sendiri, rupanya menggelar rapat koordinasi nasional menanggapi putusan MK sejak pukul 19 lewat 45 WIB. Sebelumnya diberitakan, MK menolak seluruh permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan paslo nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Namun ada tiga hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion, yakni Saldi Isra, Eni Nurbandingsi, dan Arief Hidayah. Terima kasih telah menonton!